Intro This is not a battle simulator Warnet Live Bakso Simulator Dari awal channel ini berdiri, gue dan kalian sudah tidak heran dengan game simulator dan setelah sekian lama, akhirnya gue kembali ke game simulator tentunya kali ini banyak banget hal yang kita upgrade dari jaman warnet lalu ke jaman bakso itu kan juga banyak yang kita upgrade ya biar makin seru nah, salah satu upgrade yang kita lakuin di game ini adalah first person movementnya sekarang movementnya itu lebih asik kalian bisa naik tanjakan, kemampuan parkournya lebih asik bisa naik ke lantai 2 dan terakhir kalian juga bisa naik tangga dengan gini cita-cita kalian untuk membuat lantai 2 bisa terkabuli kan selain movement tentunya kita bisa angkat barang pasang barang, fitur-fitur klasik seperti lempar, rotate object itu tetap ada dan tenang aja guys, kali ini udah ada hotbar di bawah layar, jadi kalian bisa pick up lebih dari satu barang dari awal mantap kan, dengan gini first person simulatornya sudah siap dilanjutin apaan ini? kok jelek banget dunianya? sabar dong, gua kan baru awal mulai semua itu perlu proses guys sebelum kita ke dunianya, emang kalian tau gua mau bikin apa? nah, jawabannya adalah gua mau bikin pasar malam pasar malam itu kan umum sekali di Asia dipenuhi dengan aslan makanan yang enak-enak dan juga atraksi-atraksi yang banyak oke, saatnya gua bikin eh, sebentar sebelum gua bikin, masa player kita gak ada tangan sih? gua tambahin dulu deh boom, tangannya sekarang realistis dulu kan di warnet atau bug so, kita bikin style-nya map-nya itu asli tapi orangnya kartun sekarang kita bikin semuanya asli nah, sekarang kita hias map-nya dulu tambahin rumput-rumput tembok-tembok lantai, gedung-gedung sekitar dan mantapkan map-nya sekarang kenapa gua kayak mau mati? eh, tapi kok sepi banget ya? oke, kita penuhin dulu deh biar banyak orang mantap jadi lebih keren kan sekarang kalau penuh nih halo-halo semuanya oke, sekarang saatnya kita coding ke sistem pasar malamnya pertama kita harus bikin tempat loket karena untuk orang masuk area ini perlu bayar eh, tapi orang-orang yang dalam yulah, gak apa-apa anggap aja mereka temen kita kayak tau apa yuk, kita langsung ke sistem loket biar orang yang mau masuk mesti bayar dulu jadi mereka bakal datang ke depan loketnya lalu kita mesti interact buat mereka bayar bayar mantap udah, kita nambah kan sekarang eh, sabar dia masuk terus ngapain? kan belum ada apa-apa oke, oke gua bikin stand makanan dulu deh dimana ada stand-nya lalu ada orang yang jaga stand-nya kemudian gua coding biar orang yang masuk bakal otw ke sana dan bakal mulai dibuatin nih makanannya mantap dan setelah selesai dia jadi bawa kantong plastik tuh tertertelah kan kayak dibungkus makanan nih lah ya oke, mantap sistem loket udah ready sistem stand makanan sudah siap maka gua duplicate jadi ada dua stand lagi nih mantap dan langsung kita cobain antrennya rame banget nih kita terima-terima dulu dan kita coba cek mereka belanja atau enggak nih nah, gua bikin sistemnya setiap customer itu punya preference alias masing-masing punya favoritnya nih jadi ada yang lebih suka ke stand A atau ada yang lebih suka ke stand B dan mereka akan keliling-keliling terus sampai stand yang mereka mau sudah dikunjungin semuanya biar makin rame nih pasar malamnya nah, mereka kan pada ngantri nih artinya mereka punya waktu kesabaran masing-masing nah, makanya kita dekor karena setiap kita dekor kita bikin mereka lebih sabar lah karena kan lebih bagus mereka banyak hal-hal yang mereka bisa lihat jadi kita langsung tambahin bangku disini tambahin tempat sampah disini pending machine disini mantap kan makin gege tempatnya eh, sabar itu apaan di ujung? oh my god patung napos? ini wajib kita taruh di tengah gak sih? mantap dengan begini areanya makin hidup kan antena rame terus banyak dekor-dekor dan kurang lebih itulah game simulator yang gua bikin tentunya ini gua jelasin simpel banget ya karena banyak banget detail yang gua skip karena gua gak tau nih apakah gua mau lanjutin ataukah ada ya nah, makanya ini keputusan di kalian kalau kalian tertarik silahkan kalian like video ini dan komen di bawah mau lanjutin atau kagak kalau kalian mau lanjutin pastinya nanti kita tambahin stand-stand bertema Indonesia terus kita juga tambahin wahana-wahana belum lagi kita tambahin sistem malamnya ini kan siang mulu ya kan jadi yaudahlah like aja videonya ini dan komen di bawah ya mau lanjutin atau enggak oke deh itu aja kayaknya dari gua thank you semuanya bye-bye bye-bye Terima kasih.